Intro Di balik karir sepak bolanya yang cemerlang, dia ternyata memulai debut olahraganya dari cabang tenis. Pada gelaran PON ke-7 tahun 1965, ia bahkan terdaftar sebagai atlet tenis mewakili Provinsi Sumatera Utara. Namun karena suatu hal, perhelatan PON ke-7 itu urung terlaksana. Dua tahun berikutnya, dia kemudian mengikuti kejuaraan tenis nasional tingkat junior di Malang dan berhasil meraih podium pertama. Dia adalah Ronnie Pasla, merupakan keeper legendaris tim Nas Indonesia yang lahir di Medan. 15 April 1947 dari seorang ayah yang bernama Franz Felix Pasla dan ibu Magdalena Sorongan. Ia merupakan satu dari beberapa penjaga gawang yang diorbitkan oleh PSMS Medan yang pernah memperkuat tim Nas Indonesia, selain nama-nama seperti PONIR DEMEKA, Sari Gultom, hingga Marcus Horison. Ronnie Pasla, nama ini memang agak asing di telinga generasi sekarang, tapi tidak dengan mereka yang lahir dan besar di tahun 60-an hingga 70-an. Dia adalah benteng koko tim Nas Indonesia yang begitu handal dalam mengantisipasi segala macam ancaman yang ditebarkan para penyerang lawan. Awal mulai dirinya terjun ke jabang sepak bola bermula dari saran ayahnya, yakni Felix Pasla. Selanjutnya, Ronnie mulai berlatih dengan klub sepak bola di Namu Medan. Karena dinilai punya talenta yang luar biasa, tak sampai setahun Ronnie langsung dipercaya menjadi penjaga gawang utama di Namu Medan. Bersama klub ini, Ronnie kemudian berlagak di Piala Suratin dan langsung menjadi juara di kompetisi yang sangat bergensi pada saat itu. Berkat penampilannya yang cemerlang bersama di Namu Medan di Piala Suratin, Ronnie yang baru berusia 20 tahun ketika itu langsung dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Tidak butuh waktu lama buat Ronnie untuk mendapat kepercayaan sebagai penjaga gawang utama tim Nas Garuda. Salah satu kisah menarik dari karir Ronnie Pasla sebagai penjaga gawang di Indonesia adalah saat ia mampu menepis tendangan penalti pemain besar tim Nas Brasil, Pili. Dalam pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Santos tahun 1972 yang digelar di Stadion Senayan, tim Santos mendapat hadiah penalti. Pili yang dipercaya menjadi eksekutor ketika itu rupanya gagal membobol gawang Indonesia yang digawal oleh Ronnie Pasla. Tendangannya berhasil ditepis oleh Ronnie Pasla yang pada pertandingan ini bermain sangat gemilang. Meski di akhir pertandingan, Indonesia kalah 2-3 dari Santos, aksi Ronnie Pasla menepis tendangan penalti Pili ketika itu tetap memunculkan banyak pujian dan rasa bangga dari masyarakat Indonesia. Apalagi, Indonesia hanya kalah tipis dari tim sekelas Santos yang merupakan salah satu tim terbaik di dunia. Setelah aksi menepis tendangan penalti Pili itu, nama Ronnie Pasla serontak tenar dan harum di Asia dan di mata dunia internasional. Ia juga disebut-sebut memiliki kemampuan dan kelenturan badan starkeeper legendaris Uni Soviet, Lev Yassin. Tahun 1975, saat tim Nas Indonesia melakoni laga uji coba dengan Manchester United, Ronnie Pasla juga menunjukkan penampilan gemilang. Tim setan merah yang saat itu diperkuat Tommy Dougherty, Steve James, dan beberapa pemain lainnya tidak ada yang mampu menjebel gawang Indonesia. Pertandingan berakhir dengan skor kacamata dan untuk kali kesekian rakyat Indonesia dibuat bangga secara khusus berkat penampilan cemerlang Ronnie Pasla dan kebangan secara umum untuk tim Nas Indonesia. Yang saya ingat ketika itu saya banyak berjebak memotong umpan-umpan silang pemain MU untuk mematakan skema serangan mereka. Selama berkipra di PSMS Medan, Ronnie dan rekan-rekannya meraih prestasi sebagai juara Biala Suratin, juara Kejurnas PSSI, juara Agakan Gold Cup, juara Suharto Cup 1972, juara Mara Halim Cup 1972 dan 1973, dan semifinalis Liga Champions Asia 1970. Sementara itu, kipranya sebagai penjaga gawang andalan tim Nas turut mengugir sejumlah prestasi seperti juara Kings Cup di Thailand, juara Merdeka Games, peringkat 3 Second Cup, juara Pesta Sukan Singapura, juara Jakarta Anniversary Cup. Dengan tinggi badan 183 cm, Ronnie ketika masih aktif bermain sangat unggul dalam antisipasi bola-bola atas. Tidak heran, posisi pemain inti di tim Nas Garuda tak tergantikan sejak 1966 hingga pensiun pada usia 38 tahun. Ronnie pensiun total pada usia 40 tahun. Klub terakhir yang dibelanya adalah Indonesia Muda. Setelah pensiun, Ronnie lebih banyak menggumuli olahraga tenis lapangan sebagai pelatih. Bahkan, dia memiliki sekolah tenis lapangan bernama Velodrome Tenis School di Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!